rebus 300 ml santan santan saya pakai santan instan kemasan kecil 65 ml yang saya tambahkan air sampai mencapai 300 ml aduk-aduk terus saat direbus ya agar nanti santannya tidak pecah rebus santan sampai mendidih kemudian matikan apinya dan dinginkan santannya terlebih dahulu sebelum dipakai siapkan juga setengah butir kelapa sedang tuanya yang sudah dibuang kulit coklatnya diparut panjang kemudian dikukus selama 10 menit agar nanti hasil kuenya tidak mudah basi 150 gr gula pasir 2 butir telur 1 sendok teh ragi instan pastikan ragi instannya masih aktif ya aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata dan gulanya agak larut dengan cara diayak tambahkan 250 gr tepung terigu saya pakai tepung terigu berprotein sedang tambahkan santan yang sudah didinginkan tadi sedikit demi sedikit ke dalam adonan ditambahkan sedikit demi sedikit agar nanti mudah saat mengaduk dan mencampurnya ya setengah sendok teh garam aduk-aduk lagi sampai semua bahannya tercampur rata dan tidak ada adonan yang menggumpal tentunya ya 60 gr margarin yang sudah dicairkan untuk margarin dan santannya dalam keadaan dingin atau hangat kuku ya jangan dimasukkan ke adonan dalam keadaan panas karena nanti bisa menyebabkan ragi instannya mati atau tidak berfungsi untuk memastikan adonan tidak ada yang menggumpal saya saring ya untuk adonannya untuk adonannya selamat mengembang adonan sudah terlihat mengembang itu tandanya raginya aktif dan adonan berhasil kemudian aduk-aduk untuk membuang gas-gas yang terdapat dalam adonan tambahkan kelapa parutnya tadi aduk semua bahan sampai ke kelapa parut tercampur rata dengan adonannya seperti ini ya hasil adonannya kemudian siap untuk kita cetak panaskan cetakannya ya sebelum dituang adonan bawah cetakan saya beri alas sarangan pengukus yang sudah tidak dipakai agar nanti hasil kuenya itu tidak mudah gosong cetakan saya olesi dengan minyak goreng untuk cetakan bisa juga pakai yang teflon ya untuk bentuknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing tuang adonan ke dalam cetakan 3 perempat tinggi cetakan saja ya karena ini nanti hasilnya mengembang biarkan adonan agak mengembang dan agak berbusa atau mengeluarkan gelembung-gelembung baru ditutup panggang adonan sampai matang setelah matang dan bawahnya sudah kuning keemasan bisa kita balik ya tidak dibalik pun tidak apa-apa semua dikembalikan saja ke selera masing-masing panggang lagi sebentar sampai warnanya agak kecoklatan ini untuk api yang saya gunakan di kompor saya setelah dua sisi warnanya cantik kita angkat untuk kue kamir kelapanya jangan lupa setiap akan mencetak kue kamir kita olesi lagi dengan minyak goreng ya alhamdulillah ya hasilnya sudah terlihat cantik dan juga sangat menarik tentunya cocok banget untuk ide jualan untuk satu resep ini menghasilkan 20 biji kue kamir kelapa terlihat sangat lembut baunya harum juga gurih bismillahirrahmanirrahim maja Allah terlihat serat-serat kelapanya ya rasanya pasti sangat enak bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillah rasanya sangat enak sangat lembut sangat gurih manisnya juga pas benar-benar recommended 1 butir telur kocok lepas saja untuk telurnya untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box berada di bawah judul 150 gram tepung terigu saya pakai protein sedang setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu jamur bisa diganti dengan kaldu bubuk 500 ml santan santan saya pakai santan instan kemasan kecil yang saya tambahkan air sampai mencapai 500 ml santan saya rebus sampai mendidih kemudian saya dinginkan terlebih dahulu santan dimasukkan bertahap sambil diaduk-aduk agar mudah untuk mencampurnya tambahkan sedikit pewarna kuning tua 1 sendok makan minyak goreng aduk-adonan sampai benar-benar licin atau tidak ada adonan yang menggumpal saya saring untuk adonannya untuk memastikan jika adonan benar-benar tidak ada yang bergerindil nanti biar hasil kue lumpur asinnya itu benar-benar menjadi sangat lembut untuk memudahkan saat menuang ke dalam cetakan bisa kita tuang ke dalam wadah seperti dalam video cetakan sudah saya panaskan ya kemudian olesi dengan margarin biar nanti tidak lengket dan rasanya tentunya lebih gurih tuang adonan tuang adonan sebanyak 3 adonan berkulit tambahkan topping potongan cabai merah besar daun bawang bisa juga diganti dengan daun seledri abon secukupnya saya lebih suka abonnya agak banyakan tutup dan panggang sampai matang atau bagian kulitnya menjadi kuning keemasan biar toppingnya warnanya lebih cantik saya tambahkan dengan daun bawang yang berwarna hijau angkat kue lumpur asin abonnya atau kue bawang namanya ini ya bismillahirrahmanirrahim dalam satu resep tadi menghasilkan 12 kue lumpur asin cocok buat ide jualan juga cantik untuk isian snack box kemas dalam wadah yang cantik biar menarik bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rasanya benar-benar super lembut lomer di mulut kurih asinnya pas juga ada sensasi pedasnya 120 gram gula pasir 1 butir telur aduk-aduk sampai tercampur rata dan gulanya menjadi larut dengan cara diayak tambahkan 250 gram tepung terigu saya pakai tepung terigu berprotein sedang 1 sendok teh ragi instan pastikan ragi instannya masih aktif 250 ml santan saya pakai santan instan kemasan kecil 65 ml saya tambahkan air matang sampai mencapai 250 ml masukkan secara bertahap agar mudah tercampur dalam adonannya setelah semua santannya dimasukkan aduk-aduk sampai tidak ada bahan yang menggumpal atau menjadi licin 1 sendok teh garam aduk kembali sampai garam benar-benar tercampur rata dengan adonannya tutup adonan dan diamkan selama kurang lebih 1 jam atau sampai adonannya mengembang tentunya disesuaikan juga dengan cuaca di rumah kita ya jika cuacanya dingin maka pendiaman bisa ditambahkan waktunya ini setelah kurang lebih 1 jam saya diamkan ya karena cuaca di rumah saya lagi panas jadi adonannya Alhamdulillah sudah terlihat mengembang aduk untuk membuang gas-gas yang terdapat dalam adonan sisekan terlebih dahulu haluskan 4 buah pisang saya haluskan pakai sendok garpu agar nanti masih terasa tekstur pisangnya pisang saya pakai pisang raja yang sudah benar-benar sangat matang ini ya kulitnya sudah hitam tapi pisangnya tidak busuk loh ya pisang yang benar-benar matang itu nanti rasanya benar-benar manis dan juga aroma pisangnya benar-benar terasa kemudian masukkan ke dalam adonan tepungnya tadi aduk-aduk sampai pisang tercampur rata dengan adonannya pisang bisa diganti pisang jenis apa saja yang penting pisangnya benar-benar matang 25 ml minyak goreng sedikit pewarna kuning tua agar nanti warnanya cantik bisa diganti dengan pasta pisang aduk semua bahan sampai tercampur dengan rata panaskan cetakan pakai api kecil kemudian olesi dengan margarin untuk seluruh lubang cetakannya masukkan adonan sampai 3 per 4 tinggi lubang cetakan ini nanti saya bikin kreasi 3 rasa ada yang saya kasih topeng pisang original dan juga nanti ada yang rasa coklat panggang sampai bagian bawah kuenya kuning keemasan setelah kurang lebih 4 menit saya panggang dan bagian bawah kuning keemasan kemudian saya balik untuk kue pisang alhamdulillah warnanya sudah terlihat cantik dan kuenya juga sudah terlihat menu menu panggang sebentar saja sampai kuenya matang bismillahirrahmanirrahim angkat untuk kue pisangnya masya Allah aroma pisangnya sudah benar-benar tercium sangat enak warnanya juga sangat cantik dan sudah terlihat mengembang menu-menu sisa sisa adonan saya tambahkan setengah sendok makan coklat bubuk sebelum ini tadi saya juga sudah mencetak yang dikasih topping pisang caranya sama tapi sebelum adonan dituang kita kasih potongan pisang ke dalam lubang cetakannya ini agar tidak terlalu lama ya videonya lakukan cara yang sama seperti yang pertama tadi ya untuk yang baru menemukan channel ini boleh di like subscribe dan bisa di share ke teman sosial media kalian sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih satu resep tadi menghasilkan 20 biji kue pisang hasilnya alhamdulillah ya cantik cantik dan terlihat sudah nikmat sekali bikinnya juga sangat mudah cuma diaduk-aduk saja bahannya murah juga mudah didapat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rasanya benar-benar enak pisangnya benar-benar terasa 80 gr gula pasir 2 putih telur 1.4 sendok teh garam setengah sendok teh SP mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak mixer adonan selama kurang lebih 5 menit tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing oh ya ini tak dilupa tambahkan 1.4 sendok teh vanila cair terima 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 kasih. 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 Terima kasih.